Urutan yang benar, belajar kirama langgam dulu dalam membaca Al-Quran atau belajar makhraj dulu, belajar tajwid dulu ya, tajwid itu adalah membaca dengan baik dan benar. Paham? Tidak. Tajwid artinya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Secara istilah dalam ilmu syariat adalah satu ilmu. Yang diketahui dengan ilmu itu cara membaca Al-Quran dengan benar. Makhrajnya, sifatnya, panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, seperti diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Makanya kalau orang belajar tajwid, bacaannya baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, maka tidak ada yang diperbaiki. Nah, ini ada orang belajar tajwid dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Makanya muncul kemudian ilmu tahsin, ilmu untuk memperbaiki. Apalagi yang tidak belajar. Anda bagaimana bisa belajar irama kalau tidak tahu cara bacanya? Itu yang tidak tepat. Nah, sekarang kebanyakan, bukan kebanyakanlah, beberapa, ada yang mengikutkan tajwid kepada irama itu kebalik. Orang kalau sudah belajar tajwid, akan muncul irama sendiri. Karena Al-Quran itu istimewa. Silahkan cek, masing-masing akan muncul. Anda kan bisa bedakan irama langgamnya seksudis dengan seksurem. Walaupun yang satu tinggi, satu rendah, mirip-mirip, Anda bisa tahu ini seksudis. Ini seksudis, ini seksudis, ini al-affasi, ini sipulan, ini matrud, ini al-gamdi. Dan bagaimana tahunya? Muncul sendiri. Diket-iket tajwid itu benar, kemudian dipelajari, makhrajnya, sifatnya. Makhraj tempat keluarnya huruf, sifatnya itu karakteristik huruf. Kadang-kadang keluar di tempat yang sama, cuman sifatnya beda. Ini makhraj nih, tempat keluar, masjid. Cuman kan keluarnya beda-beda. Ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang tangannya begini, ada yang begini. Tempat keluarnya sama, cuman gayanya beda. Ada yang keluarnya di bibir misalnya, mim, wau, mim, wau, mim, wau, mim, wau, mim, wau. Tempatnya sama, mim, wau, mim, wau, cuman sifatnya beda. Da dengan ta, tempatnya sama. Makanya bunyinya beda. Hamzah dengan ha, tempatnya sama, makhrajnya. Cuman sifatnya beda, makanya ketika keluar bunyinya beda. Nggak terhambat. Ditahan di sini. Ditahan di sini. Mahraj bisa sama. Ha, ha, ha. Nanti keluar beda sifat huruf namanya. Ya, habis makan petai, jengkol. Ha, ha. Baik, itu sifat mahraj. Kalau Anda sabar belajarnya, maka bacaan akan benar. Makanya kalau ketemu guru-guru yang mengajarkan mahraj, sifat, ibtidah, wakaf, dan seterusnya. Nah, itu kalau bertemu guru yang ketat berbahagialah. Itu artinya Allah sayang dengan kita. Karena diajarkan benar, sabar aja. Ya, kemarin saya ajarkan dia lazar di lokasi. Jadi, Quran itu sangat indah. Kalau Anda sabar 20 ayat atau sampai ayat 71, ya. Di situ Anda sabar aja. Itu kesanannya akan mudah. Tinggal gharib muskilah. Ya, tinggal yang nggak biasa dibaca. Karena gini, 29 huruf hijaiyah kurang lebih. Ketika keluar di mahraj itu, itu dibagi tiga bagian. Ada yang sulit. Ada yang gampang. Ada yang tengah-tengah. Ketika Anda baca Quran, maka Allah memberikan gambaran seluruh mahraj itu secara umum. Dari hawa, kelisan, ke bibir. Alif, lam, bim. Setelah al-fatihah. Alif, harbun hawa, lam, kelisan, mim di bibir. Alif, lam, mim. Kan? Setelah itu, muncul yang pertengahan. Da. Da, 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 da. Da, di kali kita bula. Wai da fi. Udalil muttaqin. Da, da. Dilatih. Dan sampai lancar. Da, di, 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 da. Kadang da tertukar dengan za. Ingat. Za, 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 za. Da, 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 da. Da di sini. Lidahnya di ujung di sini. Tapi masih ada udara keluar. Untuk melatihnya, keluarkan sedikit dulu. Da, 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 da. Setelah bagus, tutup giginya. Ya. Da, 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 da. Zah. Kadang misalnya ketukar. Ada za, ada za, ada za, da, ada ja. Beda. Ya. Za, izah. Itu za. Saatlah? Iza. Iza zul zilatil ardu. Zil? Zalaha. Ada yang ija, jul, jilatil ardu. Jilat, jilat. Ya. Da. Zah. Nah. Supaya kita mudah. Da, 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 da. Alhamdulillah diajarkan. Da, 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 da. Begitu lancar da. Jadi di. Da, di, da, di, da, di. Makanya ayat kedua. Ketika da, dikali kitabu. Udah, lil, mutlakil. Munculkan di ayat ketiganya. Al-lazina. Di. Da, di, da, di, da, di. Lancar di. Ditemukan dengan zai. Zah, zah, zah. Ayat tiga. Al-lazina yukminuna bil-gaybi wa yukimuna salata wa mimma. Razza. Zah lancar. Da, zi, zi, zah. Da, da, zi. Da, zi, 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 zi. Maka dimunculkan zi. Dipertemukan dengan zi. Ayat empatnya. Wal-lazina, wal-lazina yukminuna. Bima. Un-zi. Zi bertemu dengan zi. Di situ dilatih. Lidah kita semuanya terbiasa. Kalau sudah sampai ya 70-71. Wah, diketemukan. Da, ketemu dengan ta, ketemu dengan sin, ketemu dengan sya, ketemu dengan ha. Kumpulkan satu ayat di situ. Ya. Ketemu. Ada fa, ada za, ada sya, ada ha. Dikumpulkan semua. Kalau sudah lancar itu, ingat lida-lida. Qala, innahu yakulu, innaka makratul nabadunun, tuthiru al-ardu, wala tasil harfa, musallamatulah shiata fiha. Qalu, lana, jikta bilhatta, fadadahuhuha, wama kalu yafalun. Fadadahuhuha. Ha, ha. Kumpulkan semua di situ. Kalau sudah lancar itu, tinggal kalim musykilah. Majriha, latak ma'umna, alayusuf, alayuhu. Sudah, selesai itu. Tutup kalim kita. Kalau itu sudah dibaca itu, tajud lancar, lagam muncul sendiri. Makanya orang tua kita itu, gak banyak-banyak irama itu. Tapi tahu kita gak jenisnya bener. Irama muncul. Kur'an itu indah pokoknya. Kalau dibaca ketahuan. Nah, ini orang Cina yang baca. Ini orang India yang baca. Orang Sunda yang baca. Tapi kalau sudah falsi, Kur'an itu terasa enaknya. Baru anda latihan langgam, silakan. Mau pakai ini, pakai itu, bayati, soba, nahawan, dan sebagainya. Ijaz, boleh silakan. Supaya indah, didengar. Supaya terasa kenikmatan kehusuannya. Cuma yang dibaca langgam-langgam yang memang dihususkan itu Kur'an. Bukan irama yang sudah dikenal pada aspek tertentu, terutama aspek-aspek musik-musik misalnya tertentu. Maka jangan dipakai, baca Kur'an. Karena irama itu sudah khusus dihususkan pada yang lain. Zaman nabi pun begitu. Orang Arab sudah punya irama. Dalam syiir, irama itu terkumpul di 16 rubus namanya bahar. Ada tawil, ada rajas, ada madid, dan lain sebagainya. Tawilun lahudun al-bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifanabki min zikra habibin wa manzili bisaktin liwa bayna dakhuli fahawmali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun rajas. Sawtus safiril bulbuli, ayyajakal bitthamili, almau wa zahru ma'amazahri lahdul muqali. Fa'antayas sayidali wa sayidi wa mawlali, fa'kam tayyumuni ghazayilu al-qayqali. Kataftuhu min azakini fi'ri hadharan rajuli, fa'kala lalalala, fa'kala lalalala, fa'kala lalalala, walwalat, walwalat, waliyyiyawaylali, fa'kwil tuwalat, walwili, fa'bayinu luklu'ali, ulat'lawina kada'il al-wazidul muqalikatan kakailali, tomtobi, 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 tomtobuli. Oh, ulangi. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, tala'al badru'adayina, mintaniyatil wada'i, wajabasyukru'adayina, madalillahi da'i. Jadi banyak, Mustaf'afib sering ngutip-ngutip syairnya Khaddam bin Sabit, yang jadi komaron itu, yang dikutip oleh orang-orang sekarang. Itu asalnya dari syair-syair. Nah, cuma irama itu, nggak pernah dipakai baca Qur'an, karena khusus untuk syair. Makanya nggak pernah baca orang, baca Qur'an, pakai rumus madid pela'al badru'. Penganggak dengar misalnya di masa nabi, sampai sekarang orang baca, wadduha' pakai irama madid. Wadduha' wal-layli iza saja. Dibaca, masih ilih haram. Wah, muntah semuka bumi. Makanya nggak usah aneh-aneh, kalau ini memang irama musik, yang khusus, yang akan dipakai baca Qur'an. Bisa gempar nantinya, karena memang nggak benar. Ya, iya kana'budu, wa iya kana'sain. Siap. Belas ya, makanya nggak usah aneh-aneh. Baca Qur'an, langgam jawa, langgam ini. Langgam tajwid, Cepi. Nggak usah. Ini, 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 begitu. Mesti ribut-ribut. Jadi belajar yang betul dulu. Kalau dari situ penang fikir, boleh-boleh, kan tidak ada larangannya. Iya, tapi kan ada kepatutan di situ. Ada kepatutan. Orang-orang, Anda sendiri kan merasa itu nggak benar. Anda merasa nggak enak juga dalam hati. Dan hati itu nggak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Kalau Anda baca dengan hati, maka nilai Qur'an itu hadir dalam jiwa. Dan Qur'an akan terasa jadi milik Anda dalam kehidupan. Maka kan orang sering katakan, sentuh layak tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Jadi, ini urutannya tajud dulu. Baru akan muncul langgan baru belajar.